Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu jumbo cukup dengan tiga butir telur kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama haluskan 6 biji buah pisang berukuran sedang setara dengan 375 gram berat pisang setelah dikupas ya teman-teman pisang yang saya gunakan adalah pisang ambon yang sudah benar-benar matang pastikan menggunakan pisang yang benar-benar matang dan rasanya manis supaya nanti rasa bulunya mantul dan wangi ya setelah halus sisihkan sebentar selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan 3 butir telur suhu ruang 115 gram palm sugar setara dengan 8 sendok makan 80 gram gula pasir putih setara dengan 6 sendok makan 1 sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang untuk adonan telur ini tidak perlu sampai kental dan berjejak cukup sampai mengembang saja ya teman-teman setelah sekitar 10 menit dimixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini adonannya sudah mengembang selanjutnya masukkan pisang yang sudah kita haluskan sebelumnya lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata lalu masukkan 225 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 22,5 sendok makan 15 gram tepung maizena setara 3,4 sendok teh baking powder 3,4 sendok teh soda kue 3,4 sendok teh tidak penuh 1 sendok teh ya teman-teman lalu kita ayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil lalu aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur masukkan 1 saset kental manis butih setara dengan 37 gram atau 3 sendok makan kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur masukkan 150 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya sebelum dilelehkan setara dengan 10 sendok makan dan ini margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata karena kalau ada ceran yang mengendap di dasar adonan bolunya ini tidak akan mengembang dengan sempurna ataupun bantat ya setelah itu sisikan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan karlo loyang yang saya gunakan ukuran 22 x 7 cm lalu masukkan seluruh adonan ke dalam loyang kemudian ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate lalu hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar selanjutnya adonan ini siap kita panggang dan ini ovennya sebelumnya sudah dipanasi sekitar 10 menit kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven lalu panggang di suhu 175 derajat celcius di atas bawah selama 50 menit sampai matang dan sesuaikan dengan oven masing-masing setelah sekitar 50 menit dipanggang ini bolunya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari oven selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang kemudian kita balik nah ini dia bolu pisang 3 telurnya sudah jadi bolu pisang ini bahan-bahannya super ekonomis buatnya mudah, hasilnya cantik permukaannya mulus, bawahnya juga mulus setelah bolunya sudah dingin atau suhu ruang lalu potong-potong sesuai selera bolu pisang ini selain tampilannya yang cantik rasanya dijamin super duper juara super duper mantul teksturnya ini super duper empuk banget lembut selembut kapas super moist sampai meleleh di mulut manisnya pas gurih pisangnya berasa wangi banget ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati